Dapat sebuahnya tidak, tambah setengah itu, tambah lagi setengah itu. Berkaitan ini, tapi untuk bisa, itu berapa? Bekrat, ya aku sih mau, boleh kesedihannya, tidak ya. Kenapa, abu sih tidak, seperti yang aku tahu, ya. Bekrat, ya aku siwap, akan bertanya, malah boleh pertanyaan dungan. Sampai jumpa Malah dihidupkan orang lain Tidak ada sesuatu hal yang Instan seperti itu Kalaupun ada Tidak bisa dipastikan Pertolongan hutan itu datangnya ketika Tadi sakit, jambut gaya ke mana Awan bengi, suture Tidak ada Banyak untuk bayar hutan yang harus bayar Tidak ada yang baru Tidak ada yang terus Lalu yang terus berhasil Tidak ada yang karena Maksudnya mereka harus mengandung Tidak ada yang penting Karena mereka juga mengandungan hutan Banyak yang terputus asa Tetap orang terutup gaya Masalah mereka harus pikirkan Seperti itu harus mengandung Bikir-bangkulnya tidak Banyak yang membayar hutan orang yang tidak berkaya, oleh penggandaan uang, itu jadinya. Untuk Rene, Rene, itu jadinya. Untuk Rene, Rene, itu jadinya. Utang yang banyak, boleh ikut pengganda uang, kamu murah. Uang besar, uang. Dan maksudnya, itu juga. Jadi, itu untuk prosesnya. Tidak mau. 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 Kita tunggu, Dukun Santetnya guys. Ya kita tidak tunggu Dukun Santet lah. Karena intinya, Dukunya mau ikut saling barang. Nanti saya bilang Dukun Santet, salah anak. Ya kan. Nah, sebelum Dukun Santetnya datang, kita layani dulu ya. Mau konsultasi di dalam. Ini. Nanti, ketika Dukunnya datang, panggil saya. Tidak usah dimatikan Kak. Tidak usah. Tidak usah dilatih. Ini, ini demi Allah, bukan salah kebetulan ya. Ini pas lagi live, Pak RT, Tidak usah. Tidak usah. Ini, ini dibikinkan kopi. Setelah itu, malah. Ada Dukun yang mau ikut sayang barang. Sekarang Maril, kan dia tidak percaya. Tapi, dia mengatakan. Dia mengatakan. Dia mengatakan. Benar, gak apa? Banyak. yang bilang seperti itu. Tidak salah. Ya kalau, kalau settingan tidak mungkin sampai ke desa. tanpa izin ke desa. Mungkin kan dia izin ke desa, khawatir kalau nanti di sini di dini atau di desa. Udah izin kan enggak? Intinya kan dia mengikuti saya pelarai saya. Terus kalau saya punya musuh, bisa. Kalau ada aduan sakit, menantang-nantang, terus belum ditobat kan. Dikasihkan pelajaran yang selama hidup. Mulai lumpuh selama hidup. Jadi dukun-dukun sangat lainnya semena-mena gitu. Jadi apakah manusia itu dihidangkan? Masa itu geram. Pokoknya kalau lihat dukun-dukun seperti menantang-nantang, satu mundur seribu datanglah. Ini dengan skala yang punya musuh, yang dipelanda, dibikin jerah. Untuk selama itu para kakinya itu yang satu lumpuh. Untuk selamanya sebelumnya itu tombol. Jadi ilmu hikmah itu memang letaknya pada pesan dan kesabaran. Jadi memang di dalam ilmu hikmah itu tidak ada adunya. Oleh sebab itu, saya sendiri sebenarnya juga ingin memberikan pelajaran seperti ini. Tetapi ada salah satu hal yang menjadi pantangan dalam ilmu hikmah kita. Contoh, ketika kemarin ada orang yang mau nyerang sini, kaku. Itu tidak boleh dibukul atau dimati-mati. Malah kewajiban kita itu memberikan makan. Itu sulitnya seperti itu. Jadi memang ilmu hikmah itu ada pantangan-mantangannya. Yang tidak bisa kita lakukan. Tadi lakukan itu tambah. Ya tetap dikembali. Dan harus punya pengendalian diri. Dan juga harus punya sati diri. Ini tidak boleh tambah dikendalikan dengan hawa nafsu. Termasuk apa yang dikatakan tadi sebenarnya bagus. Tapi masuk di dalam hawa nafsu. Menurut saya ikut nari. Sombong kita bukan membuat dia kelakar. Memangkustur di dalam hawa nafsu. Memangkustur di dalam hawa nafsu. Ya seperti ini. Sebenarnya kan biasanya ini bertaruh nyawa. Cuman anggapan orang di luar. Wah setiungan dan sebagainya. Karena memang tidak masuk akal. Kalau disuruh membuktikan itu juga sulit. Contoh ketika orangnya datang. Wah kamu kemarin disana ada yang ngebakar gitu. Coba disini bakaran kayak disana. Ini tidak sulit pak. Karena ketika disana itu. Pas ada kejadiannya. Pas ada tempatnya. Dan ada yang lain. Jadi sesuai dengan tempatnya dan ada kejadiannya. Di tempat kejadian itu. Tidak bisa. Sejadian ngebak sana. Terus. Kita jadikan ngebak sini itu tidak bisa. Sama kayak satu orang-satu orang itu punya masalah sendiri sendiri. Tidak bisa juga dipakai-pakai. Ya adanya di konsantret yang tadi Pak Lurah. Itu RT saya itu. RT kondok lama. Yang dikasih tahu kalau ada tuh. Ikut saya berharap. Ya memang loh. Tapi tenang aja. Ada mendekanya itu. Ya kan. Wah ada cerita lagi ya. Kasih cerita sini dulu. Tadi PRT saya lagi rugi ya. PRT jatuh disini. Terus kasih tahu. Di Balai Desa sekarang. Jangan ada hukun. Jangan ada hukun. Hukun nyamu itu saya berlarang. Tugas kita. Menerima baik. Ya orang itu kamu sudah sampai minta darah ya. Bersok. Kamu jalan di hukun. Sekarang ibu ya. Ya kamu kalau dia mau apa-apa ya. Sama-sama nanti ketemu dengan saya. Saya akan terima yang baik dulu. Bilih topi. Nanti kalau orangnya datang. Saya tunggu. Masa saja saya masuk di situ dulu. Di mushalat. Dimana kan. Terus sampai siapkan tanda tangannya. Jadi pihak pertama misalnya. Pihak kedua. Nanti saya akan siapkan uangnya. Mau gak disiapkan tanda tangannya. Saya akan nanti siap-siap terima tamunya ya. Ya pak. Terima tamu spesial saya ini dulu. Mbak Ma. Setelah itu tanda tangannya. Kita tunggu ya. Enggak lama pak. Yang penting kita tetap baik. Mohon doanya. Ya ini adalah semuanya. Lepinya terus lanjut aja. Gak apa-apa. Ini. Demi Allah. Gak ada settingan. Demi Allah juga saya gak tahu. Kalau. Kakak lada tepung sana kesini. Ini. Mengalir saja. Mengalir saja. Ini juga saya baru pulang dari tempat. Bahaya saya. Baru pulang. Disi. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jangan ada yang melawan. Ya. Jangan ada yang. Menantang. Seperti yang saya bilang. Tanda itu hanya bisa masuk untuk 3 hal. Yang pertama. Algotok. Marah. Jadi jangan. Marah. Kalau matanya gak marah. Tandanya gak nampu. Yang kedua. Jangan. 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 Yang kedua. Yang kedua. Karena sedih. Jadi atau hati harus senang. Jangan. Jangan. Yang kedua. Maksudnya cuma karena marah. Karena sedih. Kalau tidak. Terima kasih.